Halo semuanya, jadi sekarang masih pagi Masih jam 4.35, jadi sekarang kita masih siap-siap untuk berangkat ke Bandung Oke, seperti biasa Ruth, ini Nesko Koko itu adalah membunuh dengan raket nyamuknya Terus ini aku lagi siap-siap juga Jadi untuk berangkat, aku sarapannya itu dari Indie Burger Ini aku beli di Traveloka Eats, terus lagi promo banget Udah free on care, terus dapet diskon 40%, jadi jauh lebih worth Perjalanan ke Bandung lumayan lama banget, sekitar 2 jam sampai 2,5 jam Dan ternyata di dalam mobil tuh digigit nyamuk Karena ternyata banyak nyamuk di dalam mobil Karena tadi pagi buka pintunya kelamaan Nah ini sekarang lagi perjalanan ke sana Sambil perjalanan, aku juga udah ngerasa lapar Jadi aku makan dulu Aku makan yang single cheeseburger Ini yang pake barbecue sauce Lumayan tebel sih dagingnya Terus yang aku suka, dagingnya itu tuh masih bertekstur gitu Jadi pas digigit tuh masih ada tekstur-tekstur dagingnya Terus kayak dagingnya disuir-suir Cuma sayangnya dia nggak ada sayurnya Kalau mau tambah sayur tuh harus bayar lagi Nah ini dia, aku udah sampai perjalanan Sudah mendekati kampus tercinta di sebelah kanan Kampus Institut Teknologi Bandung Karena kebetulan kosan aku memang nggak terlalu jauh dari kampus Seneng banget pas liat, tapi sedih juga Karena tutup semuanya, terus bener-bener sepi banget Beda banget suasana kampusnya Dan disini aku udah deket banget Tiket sama kosan aku Dan ini udah siap-siap untuk ambil motor Finally, arrive Yeay, sudah sampai Bandung, Bandung, Bandung Bandung, Bandung Cuman emang, saking udah lamanya ini motor Sampai kalian bisa lihat banyak debu-debunya Ini motor itu kalau nggak salah Udah sampai 1 atau 2 tahun gitu di Bandung Bener-bener nggak diapapain Jadi papaku harus ngejamper dulu Supaya dia tetap nyala Bener-bener sekotor itu Karena emang nggak berada cuci juga di sana Ditinggal, udah nggak tau lagi keadaannya gimana Dan aku langsung pulang juga Karena ada kegiatan lagi Aku masih ada mentoring Terus papaku juga mau ngurusin mobil Jadi kalian lihat tempat duduk aku Cuman satu Terus sebelahnya ada motor Sekarang aku mau perjalanan Ke sosis dan baso Pasir Kaliki Aku pengen banget beli bacon Karena kemarin pas masak Masi goreng bacon Baconnya enak banget Jadi aku beli lagi Jadi kayak gini tampilan depannya Terus di dalamnya ada jualan Yang lain juga Kurupuk-kurupuk gitu Dan yang paling aku suka Ada sausage dan baconnya Satisfying banget pas denger suaranya gitu Pas di-slice si baconnya ini Untuk harganya sebenernya sih bisa dibilang lumayan mahal Tapi emang kualitasnya tuh premium banget Selain dari bacon juga ada sausage Sausagenya juga ada sausage yang babi juga Rata-rata sih disini kayaknya nggak halal deh Karena emang ada bacon juga kan Ada baso, sosis juga semua Orangnya ada yang orange Kalau orange tuh asap Kalau yang merah itu yang original Kemarin aku beli Seperempat atau Cuman 6 biji gitu Harganya Rp60.000 Nah kalian bisa cek price listnya disitu Harga-harganya bisa langsung di screen capture aja Nah ini totalnya itu Aku belanja tadi itu Rp120.000 Nah sebelumnya aku mampir-mampir ke rest area Karena pengen ke toilet juga Dan ini aku mampir di rest area Kilometer 88 Dan pemandangannya bagus banget Aku suka banget pas liat sih Cantik banget Ada banyak bunga-bunganya juga Terus disini juga banyak susu lembang juga Baso Terus juga susu lembang Tahu Nah disini keadaannya Belakangnya ada motor Sekarang waktunya kita melanjutkan Perjalanan Dan bener-bener bikin ngantuk juga Perjalanan jauh Jadi akhirnya aku tutup pake jaket Dan akhirnya aku tidur juga Karena udah bener-bener ngantuk banget Oke ini perjalanannya lumayan jauh Terus disini dalam mobil Aku lagi siap-siap Karena bentar lagi mau mentoring Jadi karena aku susah juga Buat bawa laptop dan lain-lainnya Jadi aku pake hp Terus aku disini Udah catet semua tulisan-tulisannya Yang bakal jadi mentoring Sekarang masih jam 8.29 Sedangkan aku mentoring itu Jam 10 pagi Nah jadi disini di dalam mobil Aku sambil mentoring Sambil aku baca juga notes-nya di buku Supaya gak banyak yang lupa Dan poin-poinnya juga tuh Tersampaikan dengan baik Ini sambil juga dengerin Dan kalian bisa liat Di sebelah kanan aku tuh Bener-bener sampe Merah banget warna rambutnya Karena saking panasnya Oke jadi vlog day Ketiga udah selesai Dan sekarang udah jam 3 sore juga Aku mau istirahat dulu Karena capek banget Habis pulang udah di Bandung Terus ya Nanti aku juga kata sih Bakalan bisa makan lagi kah Atau gimana Jadi aku bakal update lagi Kalau udah halnya seru Tapi kalau enggak Ya vlognya sesama disini aja Kalau vlog besok Gak terlalu lari Karena aku bakalan sibuk Mentoring satu harian gitu Jadi lumayan melelahkan Tadi juga tata mentoring Akhirnya bisa setengah perjalanan Di rumah Jadi udah pake laptop juga Gembus dengan Miss Rataki Sponsor Teci Hydro Koko Ya Nasi gembus Selamat makan Yuhuu Kita harus tunjukin Betapa besar ayamnya Masih panas Oh ya by the way Ini ropang yang aku beli lagi Lagi dan lagi Tapi ini yang kolem sama hydro koko Rasanya mirip banget sama S-Dogger Dapat meses dan keju parut juga Harga normalnya itu Rp19.000 Kalau kalian mau beli yang rotinya pandan Tinggal tambah Rp2.000 aja Dan rasanya lumayan enak Tapi terlalu manis menurutku By the way Tadi kan aku kasih tau kalian Kalau aku makan Pake Miss Rataki Ya tadi pas makan ayam Pagembus Jadi Miss Rataki yang aku punya itu Yang mereknya Mr. Ishi Yang kayak gini Yang warnanya hijau Terus ini tuh Bener-bener Hebat kalori banget Karena Per 100 gramnya Jadi total ini tuh 200 gram Berarti Sekali makan Kalau kalian sekali makan Satu pasnya gini Kalorinya 40 kalori doang Jadi sangat-sangat menghemat kalori banget Per 100 gram Tapi buat 2 serving Dan kalorinya cuma 20 Itu berarti Jadi kalau misalnya kalian makan 100 gram Which is setengahnya Itu 20 kalori Tapi kalau kalian makan semua Itu 40 kalori Kalau misalnya aku Aduh kita pengen makan roti Atau makan siang banyak Pas di paginya Atau malamnya Untuk menyeimbanginya Ya kalau misalnya aku makan pagi Berarti malamnya tuh aku makan di Sirataki Tapi kalau misalnya makan malamnya banyak Biasanya paginya makan di Sirataki Karena ini sangat-sangat menghemat Kalori banget Karena cuma 40 Biasanya kalau bisa nasi kan Bisa kayak seratusan gitu Cuma berarti lagi sih Kalau misalnya kalian yang gak kenyang Ya sama aja Cuma aku punya tipsnya Kalau misalnya Miss Sirataki Yang menurut kalian Agak susah untuk dicernak Karena kan dia kayak kenyel-kenyel gitu Kan agak susah digigit-gigit Biasanya tuh aku potong Kayak cincang-cincang gitu Jadi Makannya lebih mirip kayak nasi gitu Jadi lebih enak Ini Miss Sirataki yang aku beli Yang warnanya hijau kayak gini Kalau biasa kata orang Ini buat yang diet keto gitu Atau yang buat diabetes Terus juga cara masaknya Gampang banget Karena Miss Sirataki ini tuh Cuma direbus doang Jadi kalian Beli yang basah kayak gini Terus kalian cuci Entah 2-3 kali bilas Pakai air ngalir Habis itu tinggal langsung Dipakai yang matang Direbus aja Sebenernya kalau kalian tau Miss Sirataki tuh juga ada yang keringnya Yang kayak gini Kalau yang keringnya tuh Aku kurang suka Karena pertama lebih mahal Terus yang kedua tuh Isinya juga sedikit Kayak cuman segini doang Mungkin seperempat dari ini Kayaknya dikasah kayak gini Itu harganya lebih murah Karena aku beli segini Harganya 7.000 rupiah Kalau yang kering itu Aku lupa isi 8 10 atau 12 Gitu Harganya 37-40 ribu Cuman kalau misalnya Yang kering itu enak banget Buat dibawa kemana-mana juga Kan gampang Terus juga dia kecil Terus tinggal kalian seduh Kayak mie goreng panu umumnya Cuman kalau yang ini kan Lebih berat Dan kalau misalnya Yang gak lagi dapet Gratis ongkir minimal Nol tuh agak lumayan berat Karena 3 dari si Misrataki itu udah Sekiluan gitu Dan aku kadang-kadang suka Lihat yang banyak yang murah itu Di daerah Bandung Atau gak Bogor Jadi ongkirnya tuh Kalau reguler 15.000an Jadinya Aku selalu beli misrataki tuh Kalau lagi diskon Minimal nol Jadi Aku beli Entah dari 2 3 toko Masing-masing 3 Atau gak Aku langsung kayak gojekin aja gitu So ya Jadi kalian harus coba Tapi rasanya misrataki tuh apa Bener-bener hambar aja Karena ini emang cuman Kayak Ini tuh maksudnya dari Umbi-umbian deh Ubi porang Dari ubi porang Jadi emang cuman Apa ya Cuman kayak kenyal-kenyal aja sih Terus juga kalau misalnya kalian liat Proteinnya 1 miligram Karbohidratnya 4 miligram Terus natriumnya juga rendah 200 gram Nah dulu tuh sebenernya Ada yang warna biru juga Yang angels hair Kalau gak salah Terus aku lubis kayak warna biru Cuman gak tau deh Kalau yang sekarang tuh warnanya hijau Entah ini packaging baru Atau gimana Gak tau Tapi tenang aja Semuanya juga udah ada logo halalnya Tuh Ini dibilangnya Menggunakan bahan ubi porang Dari pulau Jawa Jadi sebenernya ini dari Indonesia Sambil mengingat Kampung halaman di Jepang Mr. Ishi menginginkan Perdamaian dan memperarat Persahabatan Indonesia dan Jepang Daga menyajikan produk ini Semoga dapat menikmati produk ini Terima kasih Wah Kalau saran perjanjiannya disini Sirataki Ito Sebelum dimasak Ditiriskan terlebih dahulu Direbus sampai mendidih Ya betul banget Terbesar sama begini Disajikan dengan bumbu dan sayur Sesuai selera Apalagi kalau misalnya Kalian yang Pengen makan ubi Tapi gak mau banyak-banyak Karena Ya kalian tau sendiri ya Kalori ubi itu Segeri itu Aku bisa saranin kalian Untuk ganti ke Mr. Ishi R. Taki Atau gak setengah-setengah Atau gak dicampur sayur Hmm Enak banget Next thing aku pengen deh Bikin vlog masak-masak lagi Aku lalu banget gak bikin Video masak-masak Jadi mungkin selanjutnya Masak-masaknya Aku akan masak Mr. Ishi R. Taki Hmm Cuman kalau dibilang mahal Ya lumayan mahal sih Pokoknya instan tuh Harganya Rp. 7.000 atau Rp. 10.000 Biasanya udah dapet bumbu Kalau ini kan bener-bener cuman Mie Buat kalian yang pengen beli produknya Aku beli produk ini tuh Kalau gak salah di Herbalife gitu Nanti aku akan taruh di description box Kalian bisa cek disitu Harganya Rp. 7.000 Tapi itu tuh kalau ada di kota Bogor Atau Bandung gitu Jadi aku saranin kalian Pas lagi fly sale Beli deh Hmm So ya jadi segitu aja Video hari ini You saw much guys See you guys Pada next vlog Bye Sub indo by broth3rmax